Puluhan dokter yang tergabung di Organisasi Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Selatan, Rabu pagi berkumpul di Taman Edukasi. Kedatangan para dokter ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Organisasi Ikatan Dokter Indonesia tahun 2019. Dalam kegiatan ini, para dokter juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, serta meminimalisir terjadinya kasus malpraktek yang kerap dilakukan oleh para dokter. Menurut Ketua IDI Kalimantan Selatan, Rudian Syah, profesi dokter adalah salah satu profesi yang cukup rentan berkaitan dengan hukum. Hal itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tugas seorang dokter. Untuk beberapa kasus mal sudah ditanganin dari MKDKI atau Majelis Kode Etik Kedokteran dan juga dari Majelis Kode Etik Kedokteran wilayah Kalimantan Selatan. Dan Alhamdulillah hasilnya pun cukup baik ya. Artinya kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, akhirnya dicapai kesepakatan khawarah bersama. Dan memang setelah kita tunggu berikut untuk mengalprakteknya, sebenarnya tidak sampai kemalpraktek. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak diharapkan. Jadi miskomunikasi, terus kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak pas pada saat itu. Dan kita lakukan mediasi-mediasi dan Alhamdulillah. Dan kita bekerja sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan ketika profesi. Dan tentunya harapan kita kalau ada terjadi sesuatu, mungkin karena miskomunikasi dengan masyarakat, itu mungkin dikomunikasikan. Jadi jangan sampai nanti ada laporan seperti tadi, kotornya malapraktek juga, mungkin itu bukan malapraktek. Dalam kegiatan kita yang sesuai dengan SOP, kadang itu ada kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Iya. Contohnya seperti apa? Pemberian obat. Obat itu tidak masalah, dosis betul dan memang untuk indikasi penyakit tersebut. Tapi ada orang-orang yang hipersensitif terhadap obat itu, sehingga dimakan reaksi alergi. Nah itu dikira salah dosis, kebesaran kekerasan obat, padahal bukan. Karena obat itu untuk penyakit yang sama, orang yang berbeda, memang indikasi untuk terapi. IDI Kalimantan Selatan juga berharap kepada masyarakat agar dapat memahami tugas pokok dari dokter. Sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan yang dapat berimbas pada kasus hukuk.